Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siswa-siswi sekalian Bertemu kembali dengan Pak Mohapi dalam pelajaran kewirausaan kelas 11 Semoga kamu tetap semangat walaupun belajar di rumah Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi air tawar Sebelumnya, Bapak jelaskan dulu fungsi ikan itu dibagi menjadi dua Yang pertama, ikan itu sebagai konsumsi Maksudnya adalah ikan yang dikonsumsi masyarakat untuk menuhi kebutuhan pangan mereka Dan yang kedua adalah ikan sebagai hiasan, maka disebut ikan hias Yang fungsinya yaitu menuhi kebutuhan hobi, kesenangan masyarakat Biasanya digunakan menjadi penghias ruangan atau di rumah mereka Dilihat dari habitatnya, ikan konsumsi dibagi tiga macam Yang pertama, ikan konsumsi air tawar Adalah ikan konsumsi yang hidup di perairan air tawar Nah, ini juga dibagi lagi menjadi dua Yaitu, pertama air tergenang atau habitat lentik Seperti danau, kolam, rawa, atau pasir terapung Yang kedua, air mengalir atau habitat lotik Seperti mata air, haliran air atau sungai Nah, contohnya ikan-ikan ini Yang pertama, diantaranya ikan lele Kedua, ikan mujair Tiga, ikan patin Empat, belut Dan masih banyak lagi Ada gurame, dan lain sebagainya Yang kedua adalah ikan konsumsi air payau Air payau, atau disebut estuarin Adalah badan-badan air Dimana air tawar dari sungai Bercampur dengan air asin dari laut Estuarin itu terbentuk Bila sungai mengalir masuk ke dalam laut Jadi, air payau itu Ya, rasanya Ada sedikit asinnya Tapi tidak asin seperti air laut Karena dia percampuran antara air tawar dan air laut Yang ketiga adalah ikan konsumsi air laut Kedalaman laut dibagi menjadi tiga lapisan zona Yaitu yang pertama Permukaan laut pada waktu air surut Sampai kedalaman 100 meter Yang disebut Evivelagik Sampai kedalaman 100 meter itu Masih ada fotosintesis oleh flora laut Dan dihuni oleh ikan-ikan euphotik Yang kedua Kedalaman 100 meter sampai 2000 meter Dan disebut mesopelagik Dihuni oleh ikan-ikan bentik Ikan-ikan mesopelagik cenderung berwarna abu-abu Keperakan atau hitam kelam Dan yang ketiga Kedalaman 2000 meter sampai 4000 meter Disebut batial pelagik Dihuni oleh ikan-ikan batial Ikan penghuni zona ini Berwarna hitam kelam Pada kesempatan ini Kita akan mempelajari Bagaimana budidaya Ikan konsumsi Yang pertama Kita akan mempelajari Budidaya ikan lele Nah Karena lele ini Ikan yang sangat tahan Terhadap Cuaca Dan penyakit Serta Air yang Keruh Asal mulai ikan lele Ikan ini memiliki nama internasional Sama dengan ikan patin Dan baung Yaitu Catfish Dinamakan catfish Karena ikan ini mempunyai Sejumlah kumis Yang cukup panjang Mirip kumis Yang dimiliki oleh kucing Nama ilmiahnya Yaitu Klarias Berasal dari bahasa Yunani Klaros Yang berarti Lincah Kuat Merujuk pada kemampuannya Untuk tetap hidup Dan bergerak Di luar air Lele memiliki banyak nama Atau sebutan Masing-masing negara Memiliki sebutan Atau nama yang berbeda Untuk ikan yang berkulit licin ini Nah di Afrika Disebut dengan Mali Di Thailand Disebut dengan ikan Plamon Di Malaysia Disebut dengan ikan Keli Di Jepang Disebut dengan Kacetrang Sedangkan di Sri Lanka Dinamai Gura Magura Bahkan dalam bahasa Inggris Ada beragam sebutan Ikan lele Ada catfish Mudfish Walking catfish Atau Siloroid Jenis ikan lele Banyak sekali Cuman kita akan Bahas berapa saja Di antaranya yaitu Ikan lele lokal Ikan lele dumbo Ikan lele sangkuryang Dan ikan lele piton Lele lokal Memiliki nama lain Clarias Batrakus Lele dikenal Luas di masyarakat Sebelum Lele dumbo Yang dipertengahkan Di Indonesia Masyarakat biasa Membudilayakan ikan ini Namun saat ini Sangat jarang ditemui Kenapa? Karena lele lokal ini Dia Bentuknya Atau Pertumbuhannya itu Sangat lambat Dan Kecil Tidak bisa Besar Seperti lele dumbo Atau lele sangkuryang Dan Dia mempunyai Bisa Jadi kalau orang Kena katilnya itu Bisa Meriang Atau Ada bisanya Menyebabkan orang itu sakit Sementara lele Yang lainnya Tidak mengandung Bisa Ada tiga jenis Lele lokal Yang pertama Lele merah Yang kedua Lele hitam Dan yang ketiga Lele putih Atau belang Putih hitam Nah ini Bentuknya juga Seperti ini Dia mempunyai Patil Yang berbisa Sehingga Orang Takut Untuk Memelihara Ikan lele lokal ini Yang berikutnya Lele dumbo Lele dumbo Merupakan hasil Perkawinan Antara Ikan lele Asal Taiwan Dan ikan lele Asal Afrika Ikan lele dumbo Pertama kali Didatangkan ke Indonesia Dari Taiwan Tahun 1985 Ikan ini Menjadi Favorit Para peternak Karena pertumbuhannya Yang cepat Dan bentuk Badannya yang besar Sehingga Para petani Akan mudah Mendapatkan hasil Dan Mendapatkan Untung Dibandingkan Dengan lele lokal Yang pertumbuhannya Lama Dan Ikannya Berbahaya Selanjutnya Ikan lele Sangkuryang Ikan lele Sangkuryang Dihasilkan Dari indukan Betina Lele dumbo Generasi kedua Dan lele dumbo Jantan Generasi ke enam Nama Sangkuryang Dari cerita Rakyat Jabar Artinya Yang generasi Kedua Itu adalah Dari Indukan Betina Dan Generasi Ke enam Itu Indukan Jantan Nah Dinamakan Sangkuryang Karena Anaknya Suka Dengan Ibunya Seperti itu Ceritanya Yang terakhir Ikan lele Fiton Ikan lele Merupakan Hasil dari Silangan Induk lele X Thailand Dengan induk Lele lokal Ikan lele Fiton Tahan terhadap Dingin Tingkat Kelangsungan Hidupnya Lebih dari 90% Nah Lele fiton Memiliki Bentuk Kepala Seperti Hular Fiton Gerakan Yang lincah Rasa Daging Yang gurih Tidak Lembek Dan Rasanya Seperti Lele Lokal Karena Palaknya Besar Seperti Ular Fiton Maka Disebutlah Lele Fiton Itu Sementara Pelajaran Kita Nanti Akan Dilanjut Lagi Dengan Di Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sementara Kasih